Jadi Mas Edi, salam kenal, saya Edi di Warta Kepi, hari ini agenda kita apa aja ya Mas? Hari ini agenda kita, ini termen keberapa ini kita, ini sesi yang ketiga, kenapa dilakukan media ngajak ngetes undai kereta ini? Sebenarnya sih untuk, biar media tuh lebih tau, itu seperti apa, kelebihannya dimana, jadi bukan hanya meliput aja gitu, jadi bisa merasain juga Berarti kita masing-masing media ini dikasih pinjam? Iya Tunggu Sambil lu keliling Boleh, boleh Yang mana yang mau luka, yang tinggal aja Ini aja, ini sesi maksimal Yang paling tinggi Boleh, boleh, boleh Apa mau bukaan? Sorry Ini kereta di Bopai Ini fitur yang paling tinggi di, untuk varian kereta ya Iya Bisa lihat ke dalam, ada fitur-fitur seperti, kursi pendingin, di baris di depan ini ada dua-duanya ada kursi pendinginnya Terus kita, dikasih lagi, speaker Bose ini, ini merek premium, di Amerika, ini untuk mobil 300an, dapat speaker ini sih sebenarnya worth it Berarti harganya 3 cepek 356 di Batam Ketis ngawin 6 ya Iya On the road ya On the road Iya Bisa, yang untuk keluar berapa? Keluar harus bayar PPM lagi Berarti 3.80an nggak ya? Ketanya sekitar, kurang lebih 28 juta Berarti 3.80an lebih ya? Ini fitur-fiturnya, tombol-tombolnya apa aja manfaatnya nih bang? Yes Sementara ini Oke, kita masuk ke dalam Ini ada Lane Keeping Sama Lane Following Jadi, sebenarnya mobil ini kan ada namanya Adas Adas itu, bahasa umumnya lah Jadi kalau di Hyundai, namanya Hyundai Smart Sense Smart Sense Iya, Smart Sense itu ada sensing untuk depan Sensing untuk kiri-kanan, blind spot, sama di belakang Di rear Jadi dia ada, misalnya di depan itu dia ada lane keeping, lane following, sama forward pollution Forward pollution itu misalnya, mobil depan rem dada Iya Kita Rem dada juga Oh, berarti dia otomatis? Otomatis Walaupun kita nggak ngejak rem? Walaupun kita nggak ngejak rem Ini tipe kereta, tipe apa nih bang? Tipe kereta prime Prime ya? Minyaknya Minyaknya Apa kaya tuh listrik nih? Minyak 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 Oke Kira di sistem mobil listrik bukan ya? Tapi teknologi terdengar di mobil listrik nggak ya? Teknologi sih ada juga di elektrik mobil listrik Ada yang kayak gitu Oke Itu sih atas Advanced System Jadi ini familiar bagi pengemung di Indonesia ya? Sistemnya Tidak ada tombol-tombol yang aneh di sini ya? Cuma untuk pendingin pemanas aja? Iya Sebenarnya semua friendly user sih Friendly user ya? Friendly user Oke Kalau untuk media sih Udah ada Android Auto sama Apple Play Itu wireless Jadi nggak perlu pakai colok-colok kabel lagi Jadi yang membedakan mobil kita kereta dengan tipe mobil lain apa yang membedakannya? Atau sama fitur semua sama? Fitur sih Kalau ada sih bisa dibilang yang paling lengkap Tepat deh Untuk ikhlas ya Soalnya ada sini kan Eva Safety Hyundai Space S ini Depan, kiri, kanan, sama belakang Oke Ada mungkin brand lain sih ya Ada yang mungkin depan aja Ada yang mungkin kiri, kanan aja Kalau mobil 2023 Mama stop engine disini aja ya? Star ya? Star engine Kuncinya kita pegang aja? Iya, di sapu aja Oke Terus ada lane keeping sama lane following Ini harus ada marka jalan Jadi Oh, marka jalan Iya, kita harus marka jalan Ini kalau ini apa nih? Ini cruise control Luce? Cruise control Apa mesti itu? Cruise control itu Misalnya kita di set di kecepatan 50 Kita nggak usah yang jagas Jadi 50 aja terus? 50 aja Terus masih di Bawa mobilnya Paling jauh kemana baru? Saya paling jauh ya Paling jauh Paling sih Batam center aja sih Tapi mencoba Yang ini pernah dicoba? Nggak belum? Ini enanya sih sebenarnya Di jalan tol Tol, ya Mokok Batam berhilang kita lah ya Iya Soalnya sistemnya kan Cruise control itu Kalau misalnya kita injak rem Dia udah Garisnya Oke Ini Keretain Oh Normal aja Ada Cup-cup Mobilnya nggak dibawa ke atas kan? Ini orangnya dari sini Sama satu lagi yang nggak ada di mobil lain itu Ini namanya air purifier Jadi dia pembersih udara Polken bentuknya nggak apa ya? Iya Nggak Di sini Oh Iya Iya Ada nembak dia Kebawa ke atas Ini Nggak ada di mobil lain juga Sekiranya gitu Artisnya orang Korea bikin mobil ya Ini ada tombol SOS Sama tombol RSA atau Blue Link Ini connect ke call center 24 jam Hmm Jadi itu nasional sih Kalau SOS sih lebih yang ke darurat Ini untuk setel spionnya di sini? Yes Spion Apa lagi yang tebar? Ini AC-nya berapa tingkat ya ini? Nggak Tanda sih Ini tembak lahir luar Iya Nggak di sini aja Ini nggak ada Apa tanda sih? Ini naik turun nggak? Bisa teleskopik Teleskopik ya? Iya Nanti turun sama Oh iya Oh iya Jadi 4 arah Terus ada drive mode Dia bisa kita set ke echo Normal atau spot Atau smart Bila di situ nanti? Iya Kambilin di sini Jadi echo itu lebih kiri Ya tenaga ini jadi lengkap Oke Kalau normal ya standar aja sih Kalau spot Tenaganya lebih besar Tapi Jatuhnya lebih boros Mana tombol untuk Panas Panas mobil ini? Kok gitu ya? Jadi kata Mungkin lama-lama kita tekan Mungkin panas ya? Nggak Dia pencer aja Jadi dia langsung nyala Sekali aja Nanti bisa dicobor Cuma dingin ya? Iya Cuma dinginnya ya Nggak sampai dingin banget Nggak ya Tapi masuk angin nanti Tapi artinya AC keluar dari kursi ini Iya kursi sama sandaran Ini lubang-lubang ini ya? Iya Yang kori-kori Kori-kori ini ya? Iya Betul Nah kita coba Oke Halo Omobi Apa kabar Omobi? Hehehe Minyaknya taunya gimana nih? Tidak ada Oh gimana? Cukup untuk 50 km 50 km lagi Iya Oh Berarti tak pakai apa dia ya? Nah Kejadian Datuk Datuk Oke Kawan-kawan Hari ini kita Berkesempatan mencoba Test drive Runde kereta Harga mobilnya hampir 360-an Batam Kalau mau keluar ini 380 Lebian Untuk kecepatannya Ini mobil familiar Dengan orang-orang Batam Artinya Orang-orang Indonesia ya Tidak ada setting-setting yang banyak Sen kiri Sen kanan Sama AC Putar-putar AC-nya Sama Yang Membindakannya Paling Apa Disini ada Ada Pendinginnya Tempat duduk pendingin Pendingin Kemudian Stater masih normal Semua normal Disini Putar-putar Kiri-kanannya Dari Spion Kita belum sempat mencoba Sensor Mati Stop Sendiri Dari aplikasi ini Karena memang kita Enggak berani Untuk mencoba Mendekatkan mobil ini Kepada mobil yang lain Berani kita Ya kecepatannya Coba Kita coba Cepat-cepatnya Apakah memang Tentu-tentu berhenti Kayaknya memang Kita nge-rem Tepasanya Sesuai dengan harga Kualitas mobil Di atas 300 juta Memang Kedap suara Beda dengan Mobil-mobil Kayak gini Temu suara Kalau kita Dari tadi kita Mau mobil Di bawah 200 juta Atas 250 juta Biasanya Enggak Enggak Kedap suara Ini yang bikin dia mahal Mengkena Kedap suaranya Nah Dia punya T-Tensor sendiri Dia memberitahu Memberitahu Ada Kendaraan Di samping Sebelakannya Kita Thank you Pak Munawir Kita ditemani Teman kita Di Pak Munawir Ya belum Mencoba Untuk mencoba Kita sudah mencoba Oke Mobil Iblis Mobil Untuk Sepak bola Kemarin Lampung Di Perus Loh Oke Kita akan Coba Mobil Lode Kereta Untuk